Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua yang pertama kita sediakan PCB Safari 400 mono ya kebetulan yang ada ini adalah merek Scorpion new generation ya yang saya pakai ya ini terpaksa saya anui lagi dari modipan yang kemarin saya buat yang baru Oke yang pertama kita lakukan adalah melihat jalur oret-oretan Oke kita lihat jalur dari skemanya Safari ya oret-oretan ini Oke langsung saja nih yang disafari ini ada dari transistor bias ini transitor fase kok bias transitor fase ini ada dari emitter menuju tegangan main menuju guner tegangan main ini kita putus di sini ini kita putus ya nanti kita kasih resistor 220 Oke kita lacak dulu jalurnya langsung Oke kebetulan yang saya temukan dari jalur ini dari jalur 4k7 nah ini ya 4k7 eh maaf 390 Ohm dan 47 mikro kebetulan ada disini 390 dan 47 mikro tapi disini 100 mikro apa jalur ini ya jalur ini kebetulan ada disini kita putus yang menuju tegangan main ya ini kita putus di tengah laksanakan laksanakan oke kita putus di tengah sini aja oke lah seperti ini kita putus jalurnya dari tegangan main utama menuju ke depan ya kebetulan ini masuk ke 390 390 390 di paralel dengan 47 atau 100 mikro ke ground oke kok ke ground masuknya dari emitter ini loh dari emitternya fast ini ada 390 Ohm dan 47 mikro ya nah ini kita sebelum masuk ke tegangan seperti jalur disini sebelum masuk ke tegangan main kita putus nah ini sudah saya putus ya ini ya oke nanti dimana di basis E di emitter ini ini kita kasih apa elko ya dari sini menuju ground dari main dari main menuju ground kita kasih elko seperti di OCL ya kutub min elko kita masuk ke sini kutub plus dari elko kita hubungkan ke ground jadinya seperti ini nah ini kutub kutub minnya elko kutub plusnya menuju ground seperti ini ya nanti gimana caranya posisinya kita ada di wah ini untuk ini langsung aja ya kita awali yang lebih sulit dulu ya ini r220 r220 yang di seri 100 menuju elko oh resonansi ini ya menuju feedback 47 ini nanti ada skema kita jemper seperti ini terus dari jalur ini ya 100 Ohm yang diseri dengan 220 Ohm menuju ground dari resonansi ini ya itu resonansi kita kasih 1 kg 1 kg ini karena terhubung ini ya 220 ini karena di jemper ke ground dan yang 100 100 Ohm ini menuju ground nanti kita pindah aja dari sini kita langsung sodarkan disini agar apa karena untuk ini lubang yang 100 Ohm ini ini nanti bisa kita pasang eh kita bisa kita isi bisa kita isi kaki elko yang ke ground ya nanti kan bisa dihubungkan disini ini kan terhubung ground ini jadinya seperti ini ya terus kita sediakan 47 mikro 50 volt ya bisa 63 volt bisa 80 volt kalau pakai tegangan tinggi kebetulan ini saya ngedeknya 32 saya kasih elko 47 mikro 50 volt dimana letaknya ya ini posisi main kutub main masuk ke kutub main yang diseratus ini ya nanti kutub plus kita hubungkan ke ground sini jadi lakukan seperti ini aja seperti sesuai dengan PCB ini loh ya yang lain calurnya mumet calurnya juga lain maksudnya bukan mumet nah seperti ini ya jadinya seperti ini untuk 390 390 dari tegangan main menuju atau yang diparalel dengan ini ini tadi kan kita lepas ya kita jumper ini menuju ke emitor menuju emitor transistor fast ya ini 390 ini kita jumper kita jumper ke tegangan hasilnya seperti ini ya di jumper yang 390 kita jumper gak usah merubah yang bawah yang merubah yang bawah sesuai yang aja calurnya sesuai yang tadi untuk R ini ya 3K9 3K9 ini nanti kita isi 2 resistor ya kita seri dengan 220 ya yang sama seperti 220 yang kita mutus jalur dari sini ini kasih kita 220 dan yang ini posisi 220 nya kebetulan ada di sini jadi R 3K9 kita isi 22 kilo 22 kilo ini 1% nyari-nyari yang biasa gak ada nah jadi posisinya 22 kilo di pinggir seperti ini ya nanti di seri dengan ntar mana tadi ya waduh nilang oh ini jadi seperti ini seperti ini ya 220 ini 220 kelihatan seperti orang ya 220 ini jadi nanti kita ah kita rapikan seperti ini kita solder kita seri ini ya posisinya seperti ini jadi seperti ini kita solder oke dari sini karena jalur ini jalur filter speaker ini ya 100 nano yang di seri dengan 10 ohm 5 watt ini kita tidak pasang sini ya nanti kita pasang di output speaker aja karena biar tempat ini bisa kita gunakan untuk yang lain ya sama dipasang di sini bisa ini gak dipakai juga bisa dipasang di output di output speaker ya menuju ground kita pasang di situ jadi ini kita isi dari sini serian hasil serian 220 ohm dengan 22K ini nah ini kita pasang elko ya plus elko ke sini dan mainnya main elko menuju ground ya menuju sini ini jalur ground ini hasilnya seperti ini ya kita ulang lagi ini dari serian 220 yang posisinya di 3K9 dengan 22K ini tengahnya kita kasih elko plus elko 47 mikro menuju sini dan main dari elko main dari elko ini kita hubungkan ke ground seperti itu sekarang untuk diode sender ya diode sender 24 volt kita kasih elko ini harusnya 47 tadi di skemanya 47 menurut saya tapi saya kasih 150 volt gak apa-apa ini kan untuk menyetabilkan yang dari apa ya 22K ini 22K nanti diseri dengan 10K ini jadi kita pasang oke segini aja elko ini 100 mikro kita pasang di sender diode ya sesuai kutubnya plus menuju plus main menuju main jadi hasilnya seperti ini ya ini untuk kutub negatif di diode ya diode sender negatif ke negatif yaitu ke ground dari positif ke langsung aja seperti gambar ini oke sekarang jalur ini ya 10K dari input input ini input utama ini 10K kita jemper hasilnya seperti ini untuk untuk sekarang 10K nah ini yang diseri menuju emitter ya ini ada 2 serian 10K ini menuju emitter ini kita isi yang ini aja ini yang ini kita kosongin buat untuk ngasih trim pot DCO ya ini 10 ini kita kasih 22K merah-merah hitam merah oke seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini selanjutnya untuk input ya ini dari inputnya kita jemper ini menuju elko ya 22 mikro ini bisa anda kasih 22 mikro 50V ini saya kasih 10 aja lah 10 nanti anda bisa sesuaikan kalau kurang keras ya dikasih ini tetap sesuai kutubnya ya jadi seperti ini ya elko nya selanjutnya untuk R 100K masih tetap ya sama 100K kita pasang di sini ini masih tetap tidak berubah ya saya maaf kalau kalau peluruannya tertutup Oke selanjutnya untuk 1N2 ini ya Ini dari input ke ground ini sebagai filter biar cerdih ya 1N2 kita kasih 1 adanya ini 1N sampai 1N5 bisa sesuai selera Selanjutnya untuk ini ya 2K7 yang di PCB ini kita ganti 4K7 Sesuai ya Seperti ini 4K7 Ini selanjutnya 10K ini ya Menuju basis Kita kasih 4K7 ya 4K7 Oke 4K7 Selanjutnya untuk trend E Resistor 39K Yang dari basis Differential menuju Ini air feedback ya Menuju speaker Menuju speaker ya Ini kita ganti 4K7 Seperti ini Selanjutnya untuk diode 3 ini ya Dari basis Plus TIP41 Atau 4793 Menuju ke Basis TIP42 Atau 32 Biasa diode 3 ini kita Sama ya Gak kelihatan Gak kelihatan Maklum mata tua ini Ntar diukur dulu Jadi seperti ini ya Ragu karena tidak ada garisnya Jadi harus diukur dulu Terus 390 390 ohm yang dari basis ya Dari basis ya Bukan yang ini ya Yang dari basis Kita jemper Sama yang ini 390 Yang dari basis Dari basis ini kita jemper Yang ini Kita jemper juga ini Yang dari basis Oh ini dari basis Berarti ini Oke yang ini Seperti ini ya Kita jemper Kita jemper Oke Selanjutnya dari emitter Emitter TIP31 ini ya Ini ada 390 Menuju Emitter TIP32 Nah posisinya disini Jadi ini kita Berikan Dua Resistor ya 330 Seperti OCL ya Menuju Speaker Jadi seperti ini Ini dikasih R Ini dikasih R Ntar Lihat aja Jadi kita pasang Dua resistor ya Itu teman-teman Jangan disekip Kalau disekip Sampan membingungkan Nanti Oke kita pasang Seperti ini Nanti ini Kita Kita solder Seperti ini Seperti ini ya Yang ini Jalur tengah ini Hasil serian ini Kita hubungkan ke speaker ya Kita cari jalur speaker Ini ke speaker ya Jangan lupa Kita Urut aja Nanti ke speaker Atau titik kedua Jadi seperti ini ya Di 390 Ini lubang 1 Ya kaki 390 Ini kita kasih R330 ohm 2 watt Ini kita seri Seriannya masuk Ke jalur speaker ya Ntar ketemu RK pur Seperti ini Oke Selanjutnya ini ya Serian Dari 3 diode ini Menuju Basis ya Menuju basis TIP32 ini Ada 47 ohm Kita jumper aja Oke Sekarang Kita mengisi ini ya Transistor input ya 2 transistor input Ini ada BCE CB Ini berarti Kalau pakai A798 Seperti ini Langsung saja Bisa kita Bisa kita Pasang seperti ini Tapi kalau Teman-teman semuanya Mungkin bagi pemula Yang sulit Mendapatkan Nanti juga sama Emitornya akan jadi Satu Cuma satu Jadi untuk mengatur Trimpot DCO Kita kesulitan Jadi pakai A564 aja Jadi masanya sama Basis kanan Nanti emitornya Kita teguk Seperti ini Emitornya Emitornya Kita teguk Seperti ini Agar Nanti kita kasih Trimpot ya Dua-duanya Sama Dua-duanya Emitornya Ini emitor Nanti tinggal Ngebalik aja Seperti ini Langsung kita pasang Kita pasang Basis Basis belakangan Seperti ini Nanti kita Tata Seperti ini ya Basis belakangan Yang sebelah sini Nanti yang sebelah sini Ini dibalik Dibalik Seperti ini Wah ini Ini butuh Oke Jadi sama Seperti ini Kita rapikan dulu Jadi hasilnya Seperti ini ya Yang sebelah sini Emitornya ada Di sini Kita lepas Kita naikkan Yang sebelah sini Sama Emitornya menghadap sini Transisoner Perlawanan dengan ini Menghadap sini Jadi posisi emitor Ada di sebelah kiri Kalau disini Ada Terbalik Posisi emitor Ada di sebelah kanan Jadi emitor Sama emitor Ada di sebelah sini Ini gunanya Nanti Untuk Ngasih Trimpot DCO Jadi posisi tengahnya Nanti Seperti ini Jadi seperti ini Oke Tapi sebelum Kita pasang Alangkah baiknya Jadi Dari kaki kiri Ke kaki tengah Kita ukur Harus seimbang Dengan kaki Eh kaki kanan Ke kaki tengah Harus seimbang Dengan kaki kiri Ke kaki tengah Kita ukur dulu Ajaran Kita setel Jadi setelah kita ukur Posisinya Dari kaki kanan Ke kaki tengah Sekitar 2 3,5 Dari posisi tengah Ke kiri 2,6,5 Sudah hampir Ketengah-tengah Seperti ini Ya sobat Kaki emitor Dari transistor Satu ini Menuju kaki kiri Terimpot Emitter Transistor kedua ini Terhubung ke kaki Kiri emitor Ini kanan Terimpot Ini kiri Terimpot Yang tengahnya Kita sambungkan Dengan Ini 10 kilo Yang kita kosongin Ini kan menuju Basis ya Kita kosongin Jadi langsung ke sini Menuju R22K Kalau bisa kita kasih Maksudnya Kaki kawat Kaki kawat komponen Yang agak Tebal ya Biar kokoh Biar ini loh Waktu dicetel itu Enggak Goyang Ini kaki komponennya R Nah ini biasanya besar Jadi seperti ini Oke Selanjutnya Untuk Ini ya Resonansi ini Yang terhubung Dengan Satu K ini Empat tujuh Kita kasih Sepuluh mikro Aja Sesuai dengan Kutubnya Min-min Plus-plus Oke Selanjutnya Elko 220-50 Ini Kita kasih 47 ya Ini dari speaker Menuju 4K7 Yang menuju Basis Ini Kita kasih 47 Aja Sesuai dengan Kutubnya Oke Tinggal 47 ini kosong 100p ini kosong 4N70 Tinggal Transistor Fast Sama Driver ya TIP 31 32 Dan ini TIP 31 ya Kita isi dulu TIP 32 Aduh Kakinya Membesar Dan satunya lagi TIP 31 ya Sama Transistor Fast Bisa Anda Polak-balik Atau Anda Cari yang lain Yang speknya Gede Atau voltasenya Gede Nah ini Saya pakai 31 32 Aja Yang depan 564 Nanti Bisa Anda Aplikasikan Ke transistor Yang Berdaya Watt besar Dan yang ini ya Dari Basis Colektor TIP 31 Basis Colektor TIP 32 Dikasih C 220 PF TIP Kita lewatkan Sini Aja Untuk yang satunya Basisnya Daerah Kiri Dengan Colektor Basis Colektor Basis Colektor Sebelah sini Ini warna kuning ini Warna kuning ini Ada 220 PF Kertas Tapi Kebetulan Adanya ini Cari yang keramik Tidak ada Adanya ini Apa boleh buat Kita pasang Di basis Colektor Yang sebelah sini Juga basis Colektor TIP 31 Basis Colektor TIP 32 Basis Colektor Sekarang Tinggal Mencoba Aja Basis 220 Satu lagi Terakhir Tadi Yang catur Kita putus Tadi Kita kasih 220 Sama Seperti Yang ini Ini Bagian Plus Ini bagian Min Ada di bawah Soalnya Tidak ada Stun lagi Oke Nanti bisa Teman-teman Lebih rapi Lagi Ini Taruh Rapi Ini Oke Oke Ini Apa Tinggal Tes Dulu Ya Ini Masih Tetap Sama Ya Tidak ada Perubahan Masih Tetap Yang Di Jumper Yang Dikosongin Tidak ada Perubahan Ya Emang Apa Adanya Oke Langsung Saja Untuk Musik Saya Bakasi Saja 15 Detik Sebelum Saya Puter Ini Kasih Tahu Ini Aduh Saya Pake 10 In Subwoofer Ya Pake Twitter Ini Middle Saya Pake Takut Debol Oke Ini Potensiun Potensiun Ini Agak Rewel Oh Ceknya Oke Kita Play Tolong Jangan Lupa Di Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Ya Di Samping Itu Anda Akan Mendapatkan Informasi Video Video Saya Perbaru Oke Ini Modif Gabungan Dari Safari OCL Dan SOCL Nanti Dilihat Sendiri Bagian Mana Yang Mirip OCL Bagian Mana Yang Mirip Safari Dan Bagian Mana Yang Mirip SOCL 504 Oke Langsung Aja Kita Tes Remains Langsung Kenceng Rasanya Kedada Sesak Banget Oke Teman Teman Semuanya Jangan Lupa Ya Diteliti Ikuti Alur Video Saya Jangan Di Skip Biar Tidak Ada Yang Ketinggalan Step By Step Selamat Mencoba Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan P Ou O O O O Terima kasih telah menonton